Pemirsa NASA, pada kesempatan ini kami tim NASA sedang berada di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan. Kami sekarang ini sedang berada di tengah-tengah hamparan lahan tambak, di mana dari berapa petaan yang ada di sini, sudah ada yang menggunakan produk-produk dari NASA, dalam hal ini adalah tambak organik Nusantara. Di samping kanan kami, ini adalah berapa petambak yang sangat peduli dengan kondisi tambaknya, dan sekarang sudah mengaplikasikan atau menggunakan tambak organik Nusantara ini. Untuk mendapatkan penjelasan secara detail, kami akan mewawancarai petambak secara langsung. Selamat sore Pak. Selamat sore. Namanya siapa Pak? Rasit. Berapa luasnya ini Pak? Tepak. 2,5 hektare ya. Untuk lahan 2,5 hektare ini, berapa jumlah udang yang ditebar di sini Pak? 10 ribu Pak. Udangnya 10 ribu, sekarang kira-kira saiznya sudah 19 ya. Kemudian untuk bandengnya berapa ekor Pak? 5 ribu. 5 ribu bandeng, 10 ribu udang. Bagaimana tingkat keberhasilan tambak Bapak setelah menggunakan pupuk ton ini? Kalau dibanding dari yang dulu-dulu Pak ya, jauh lebih mengurangi biaya, kemudian hasilnya cukup memadai. Sekarang umurnya berapa Pak? 35 tahun Pak tambaknya, pengelolaan mulai dari pertamanya tidak pernah berhasil, tidak pernah ilumurnya. Selama 35 tahun tidak pernah berhasil? Tidak pernah berhasil. Sekarang? Sekarang sudah naik lumunya kira-kira ton. Ini sekarang ada udang dan bandeng ya, yang dicampur jadi satu ya. Itu sudah berumur berapa sekarang? Umur 2 bulan Pak. Bagaimana perkembangan selama 2 bulan itu? Setelah menggunakan ton, kalau dilihat hasilnya cukup baik. Saya pernah pakai buku di bawah ini 3 ton, buku biasa. Buku makro Pak ya, NPK ya. NPK. Sekarang menggunakan produk dari PT Nasa ini, dalam hal ini ada ton, itu berapa botol Pak? Hanya 2 botol. Hanya 2 botol? 2 botol. 2 botol bisa bertahan sampai 2 bulan Pak ya. Kemudian kira-kira besarnya sampai usia 2 bulan ini ikannya berapa? Kemudian udangnya 1 kilo berapa? Kalau udangnya saya lihat sudah bisa naik 5-1 kilo. Selangkah mudahnya anak saya bilang? 19. 19-1 kilo. 19-1 kilo Pak ya. Kemudian ikannya 5? 5-1 kilo. Sekarang usia 2 bulan ini ya? Usia 2 bulan. Kemudian ini Pak, cara pakai Bapak ton 2 botol tadi pada saat apa? Sudah ada airnya. Sudah ada airnya? Sudah ada airnya. Baru saya hampur di pintu air masuk. Langsung 2 botol ya? 2 botol. Pada saat masukkan air? Pada saat masukkan air. Jadi air yang bawa keliling ke NASA. Saya larut dulu di ember. Oh gitu? Terus kemudian langsung di? Langsung di perlahan-lahan begitu. Sementara air masuk di pintu air. Ini sebelum menggunakan ton itu hasilnya seperti apa? Tidak pernah berhasil Pak. Tidak pernah. Baru sekarang ini berhasil. Jadi insya Allah ditunggu kalau bisa dipanen 1 bulan akan datang. Hasil panenya nanti kira-kira dapat berapa? Kalau udangnya diperkirakan untuk 400 kilo Pak. Udangnya sekitar 400 kilo ya? Ikannya kira-kira nanti perkiraan panenya dapat berapa Pak? Dapat 1 ton 700. 1 ton 700 itu kalau hidup semua Pak ya? Kira-kira kalau saya ambil 70 persen sekitar 1,2-1,3 Pak ya? Sebelum menggunakan ton Pak, Bapak kan menggunakan pupuk urea ya? Pupuk urea dengan SP36. Berapa Pak jumlahnya? 3 ton. 3 ton Pak ya? Jumlah ikang itu 30 ribu gagal karena tidak ada makanannya ikang. Kemudian sekarang ini Bapak masih menggunakan urea enggak? Enggak. Untuk yang sudah menggunakan ton ini sama sekali enggak? Enggak, hanya ton saja. 2 botol itu saja. Pupuk makro kurang lebih sekitar 3 ton itu habis uangnya berapa Pak? 4 juta 200. Enggak ada hasilnya sama sekali Pak ya? Enggak ada hasilnya. Kemudian sekarang menggunakan produk dari PT. NASA ton itu berapa botol? 2 botol hanya 26.400. 126.400 dan diperkirakan hasilnya sekitar 1,2 untuk handengnya sekitar 300 sampai 400. Pokoknya kalau saya perhitungkan pabur untuk yang foto anu. Jumlah berpersing pengurangan modal dari modal pupuk biasa. Bagaimana tingkat kesuburan dari lumut sebagai pakan bandeng dan pelangton sebagai pakan udang? Kalau pelangtonnya cukup lumayan. Kemudian lumutnya bagaimana Pak? Tadi perkembangannya katanya selama 35 tahun belum pernah lumut seperti sekarang ini. Pada saat ini kebetulan kita sudah juga ditadangi oleh beberapa petambak yang sangat tertarik dengan perkembangan ton yang ada di sini. Saya akan membandingkan dengan hasil petambak yang belum menggunakan ton. Namanya Pak Sapa Pak? Pak Ismail. Pak Ismail belum menggunakan produk dari NASA ton ini Pak ya. Perkembangan dengan menggunakan ton ini gimana pendapat dari Bapak? Kalau saya bandingkan dengan tubuh-bubuh yang lain kita biasa bako tidak bisa begitu lagi pertumbuhannya. Tidak sebesar ini Pak ya? Tapi karena adanya apa namanya menggunakan lagi ini ton adalah pertumbuhan yang paling baru. Makanya kita ini tetap tertarik untuk menggunakan itu ton. Pemerintah NASA tadi sudah menyebabkan penjelasan dari Bapak Rasid yang sudah menggunakan ton. Walaupun cuma dua botol ternyata beliau cukup berhasil dengan budidayanya dalam hal ini adalah untuk bandeng dan udang. Kemudian Pak Ismail selama ini belum menggunakan ton. Jadi beliau juga mengakui bahwa perkembangan dari lahan budidaya dalam hal ini adalah bandeng dan udang yang sudah menggunakan ton. Ternyata jauh lebih bagus dibandingkan lahan yang belum menggunakan ton. Demikian kami meliput dari Desa Mario, Kejamatan Ponrang, Alpapoten Luwos, Selawesi Selatan. Tim NASA, Reporter Fahmi Rosati, Kameramen Joni Rianto melaporkan dari lahan tambak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.